ini isinya ayam isinya ayam terus kita tambah cabai begini kita cobain bismillah mantep banget wajib dicoba hello teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video saya kali ini saya mau masak masak lagi mau bikin wantan sup bikin wantan ya teman teman atau bisa dipanggil dumpling ini isinya ayam ayam sama sayur dan ini sayurnya udah aku potong potong ini tadi aku pake gopis yang panjang itu sama daun bawang tapi kalau ada bisa ditambahkan water chestnut dan disini wantan skinnya ini dari freezer ini tadi aku keluarkan nanti buat bungkus ya bungkusnya dan disini ada ayam ayamnya tadi aku pake bagian dada aku pake sparrow aja terus aku chop chop udah kayak gini di blender juga bisa ini tadi aku pake sparrow dan bumbunya itu gampang banget aku cuman pake gula sama sedikit merica dan tidak pake garam tapi aku pake ini light soya sauce nah ini dan nah ini dan kita tambahkan minyak bijan ini sesame oil ya nanti kita campurkan terus kita burukus pake ini nah dan ini supnya supnya udah mateng dalamnya aku taruh sayur nanti aku tambahkan mie ya miswa miswa sup gitu oke sekarang aku mau campurkan sama ini ayamnya sama sayur aku tambahkan merica dan gula kita campur terus aku tambahkan soya sauce soya saucenya satu aja ya nanti kalau kurang asin kita bisa tambahkan nanti kalau kebanyakan bisa terlalu asin tidak bagus jadinya begini nah tapi kalau buat teman-teman yang tidak suka sayur jangan ditaruh sayur juga bisa ayam aja tapi ditambahkan sayur lebih enak lebih bagus dan lebih sehat dan aku tambahkan minyak bijan atau sesame oil juga satu sendok nah begini nah begini kita aduk lagi bisa ditambahkan udang juga ya kalau teman-teman mau oke setelah ini aku mau bungkusin kira-kira jadi berapa ini tadi cuman ayam apa chicken breastnya cuman separo oke sekarang aku mau bungkusin disini sedikit-sedikit aja ya karena ini pantan skinnya itu kecil banget jadi kita bungkusin sedikit-sedikit aja nanti ini jadinya kecil-kecil oh ya dan ini apa tepung tepung kanji tepung kanji konflah aku tambahkan air sedikit terus aku pakai begini nanti biar melekat itu kulitnya nah begini ya lalu kita bungkus kayak gini sesuai dengan selera lah bungkusnya itu ini yang kotak sebenarnya kalau yang buntar itu bagus lah teman-teman ini yang kotak terus kecil banget gak tau ini nanti jadinya bagaimana oke teman-teman ini aku coba lagi ya satu kali lagi aku bikin gini aja segitiga gini nah begini aja jadinya gak usah perlu pakai ini ya gini aja udah udah jadi ternyata nah jadinya gini tadi yang pertama itu aku bikinnya salah kayaknya so kita lanjut bungkus terus sampai sampai selesai ini nanti jadinya banyak karena kecil-kecil banget lumayan kecil tapi enak kan gampang gampang mateng ya kalau kecil gitu nah dan ini hasilnya ya teman-teman kayak begini setelah ini nanti aku mau rebus sama supnya terus aku tambahkan miswa dan sayur jadi nanti bisa dimakan sama sup sama sayur digoreng juga bisa kalau teman-teman mau digoreng ya nah jadinya begini ini kecil-kecil banget ini termasuk kecil sih aku bikin segitiga-segitiga gini nah juga ya teman-teman ini bisa bikin banyak terus kita bisa simpan di freezer kalau kita mau makan kita keluarkan lalu kita rebus di dalam sup begitu juga bisa jadi gak usah repot-repot bikin bikin apa itu bikin sekarang makan sekarang itu gak perlu repot gitu jadi bisa kita simpan di freezer dan lain hari kalau kita mau makan tinggal ngeluarkan lalu kita rebus oke sekarang kita rebus sama noodle-nya teman-teman ini wantannya saya masukkan ke dalam sup dan nanti aku tambahkan sama misuah ya gampang banget ini nah ini mie-nya juga aku masukkan teman-teman nah oke aku masukkan dan kita rebus dan ini ada fishbowl juga ada yam sama sayur nah pokoknya kita rebus sampai mateng ya kita rebus sampai mateng ini teman-teman udah mateng supnya sama wantan wantan atau dumpling ya aku mau pindahkan ke mangkok ini mangkoknya aku mau ambil mie-nya dulu ini mie-nya ini aku pakai misuah itu mie-nya itu empuk banget terus lembut gitu hmm 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 wantan oke aku masukkan mie-nya terus ini ada fishbowl begini dua atau tiga gitu ya dan ini sayur sayurnya oke ini aku taruh yem teman-teman yem itu apa ya bentul ya bentul biar tambah enak oke aku masukkan tiga ya tiga terus kita tambahkan supnya gampang banget ini segar banget kalau dimakan buat makan siang ya oke ini sudah jadi nah tidak lupa kita tambahkan bawang goreng nah ini aku udah punya bawang goreng aku tambahkan bawang gorengnya sedikit aja tapi juga terserah teman-teman kalau tidak mau kita ditambahkan bawang goreng juga gak apa-apa ya ditambahkan tambah bagus oke ini kita sudah siap sudah bisa dimakan siap disajikan dan oke teman-teman sekian dulu video saya hari ini ketemu lagi di video-video selanjutnya bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati